Katakan kami, anggota kepolisian dari Polda Bali menangkap 3 warga negara asing asal Turki saat akan beraksi membobol ATM di kawasan wisata Canggu, Badung, Bali. Ya, para pelaku ini dinilai profesional dalam menjalankan aksinya karena mereka menggunakan alat canggih dalam merekam data para nasabah. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Bali menangkap 3 pelaku spesialis membobol ATM. Para pelaku merupakan 3 warga negara asing asal Turki bernama Dogan Kimis, Mehmet Alimentes, dan Tifun Koch. Aksi para pelaku terungkap setelah adanya laporan dari manajemen sebuah bank BUMN bahwa ditemukan alat mencurigakan yang menempel di mesin ATM milik mereka. Setelah diselidiki, ketiga pelaku mencuri data menggunakan peralatan canggih berupa pemindai data mesin ATM, kamera kecil untuk merekam nomor PIN, flash disk, serta router internet yang berfungsi mengirim data ke telepon pintar pelaku. Selanjutnya, data yang diterima pelaku dipindahkan ke kartu ATM palsu berupa kartu magnetik dari sejumlah hotel. Dengan data yang dia miliki, kemudian data nasabah tersebut diduplikasi. Diduplikasi di kartu yang ada magnetiknya. Jadi masuk di sini. Yang sederhana, dia pakai ini kartu-kartu hotel itu dia pakai. Ini kartu hotel dia pakai. Ini kartu omor. Kalau kita lihat, kartu kamar hotel dia pakai. Kartu kamar hotel dia pakai. Dia pindahkan ke situ, sudah tahu PINnya. Kemudian di situ dia ambil atau menarik dana nasabah. Para pelaku yang sudah beraksi sejak akhir tahun lalu mengaku telah membobol 12 data nasabah dengan kuriga yang mencapai lebih dari ratusan juta rupiah. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa peralatan canggih untuk mencuri data nasabah, kartu magnetik hotel, sejumlah uang tunai, dan lima unit komputer jinjing. Kini, para pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas. Atas perbuatannya, ketiga pelaku akan jerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman tujuh tahun penjara. Dari Bali, Wayan Handi Kurnia Putra untuk CSI RTV.